Salam judul video saya ini, apakah Yeshua bunuh diri atau dibunuh? Pertanyaan ini menginginkan kaum awam. Allah Akbar, pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang sering dilontarkan kepada umat Kristen. Namun dengan bertanya seperti itu, malah umat Islam dianggap sebagai umat yang paling bodoh di dunia karena mempertanyakan hal tersebut. Nah, kali ini ada seorang pendeta yang berani membongkar isi dan kepalsuan Bible-nya. Bagaimana penjelasannya dan apa yang akan dikatakannya? Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang keberanian dan kejujuran seorang pendeta yang membongkar isi Bible-nya sekaligus. Membongkar kepalsuan dan kebohongan agamanya. Bagaimana keseruannya? Mari kita simak. Salam. Judul video saya ini, apakah Yeshua bunuh diri atau dibunuh? Pertanyaan ini membingungkan kaum awam. Penyebab yang membingungkan ini karena ada ayat-ayat di dalam Injil yang membingungkan. Seolah-olah Yeshua bunuh diri dan seolah-olah, bukan seolah-olah, keterangan ayat lainnya menyatakan bahwa Yeshua dibunuh. Para rasul adalah saksi. Mari kita lihat. Ayat berikut ini dikatakan oleh Yeshua. Dan seolah-olah Yeshua bunuh diri. Itu terdapat di dalam Yohannes 10, ayat 17 dan 18. Yeshua katakan begini, Bapak mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripada aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapak. Jadi ayat ini terkesan Yeshua bunuh diri. Karena Yeshua menyerahkan nyawanya kepada Bapak. Itu namanya bunuh diri. Dan Yeshua berhak mengambil kembali nyawanya. Pertanyaan, apakah orang yang sudah mati berhak mengambil nyawanya? Ini sangat tidak masuk di akar. Ayat ini sangat tidak masuk di akar. Mengapa? Karena saya katakan, di dalam banyak ayatnya, banyak sekali, Yeshua katakan bahwa Matius 10, ayat 19, Yeshua katakan bahwa pada hari ketiga, dia sebagai anak manusia akan dibangkitkan. Bukan bangkit sendiri, saudara. Yeshua katakan bahwa pada hari ketiga, ketika dia mati, pada hari ketiga dia akan dibangkitkan. Bukan bangkit sendiri. Itu Matius 10, ayat 19. Kemudian kisah para rasul 3, ayat 15, para rasul bersaksi bahwa Allah telah membangkitkan Yeshua. Bukan Yeshua yang sudah mati, bangkit sendiri. Karena orang mati tidak bisa bangkit sendiri. Kemudian Roma 10, ayat 19, Yesus dibunuh. Anda baca itu, Roma 10, ayat 9, 1 Petrus 1, ayat 21, 1 Petrus 3, ayat 18, Yeshua dibunuh. Dan para rasul adalah saksinya. Jadi bukan Yeshua menyerahkan nyawanya sendiri, bunuh diri. Dia dibunuh. Nah, nah nih orang-orang Kristen, jangan lupa ya, kalian wajib subscribe channel Rosalba Official ini ya. Islam mempelajari kitab kalian itu bukan bertujuan untuk menghancurkan atau menghinakan kalian, tetapi ingin memperlihatkan fakta-fakta bahwa ada ketidakberesan dalam kitab yang kalian imani. Jika umat Islam berbicara pasal-pasal dalam kitab kalian, bukan karena kami benci maksudnya, sekarang pendetamu sendiri saja berkata, malah kalian katakan bid'ah. Padahal kita sama-sama diberi akal untuk dapat memahami sebuah ayat yang tertulis dan untuk kita mengerti. Contohnya, pendeta ini yang memberi dua pilihan mana yang benar, apakah Yesus dibunuh atau Yesus bunuh diri menurut versi Bible. Bukan menurut versi Al-Quran ya tentunya. Mari kita lanjutkan supaya di akhir video kami akan menunjukkan jawaban yang sebenarnya. Kemudian di kisah para Rasul 2, ayat 5 ayat 30, para Rasul bersaksi bahwa Yesus dibunuh. Kisah para Rasul 10, ayat 40. Yesus dibangkitkan ala Bapanya. Kisah 4, ayat 10. Kisah para Rasul 13, ayat 23, 30. 13, ayat 34. Sangat jelas para Rasul bersaksi bahwa Yesus dibangkitkan oleh ala Bapanya. Bukan bangkit sendiri. Karena orang mati tidak bisa bangkit sendiri. Harus ada kuasa di luar orang mati, yaitu kuasa pribadi yang hidup, yang bisa membangkitkan orang mati. Jadi saya ragu, Yohana 10, ayat 17, dan 18 kini, Yesus menyerah diri nyawanya, artinya bunuh diri, dan mengambilnya kembali nyawanya. Artinya orang mati bisa ambil sendiri nyawanya. Ini sesuatu yang tidak masuk di akal. Menurut saya, saya mengkaji dan menguji Yohana 10, ayat 17, dan 18 kini, saya ragu ya. Ada postingan saya tentang postingan sebelum ini ya. Sebelum ini ada lagi sebelumnya. Saya membuat postingan bahwa, saya buat postingan bahwa, begitu banyak kalimat-kalimat di dalam Injil yang ditambahkan, yang tidak ada dalam manuskrip aslinya. Sahabat-sahabat ofisial, kami juga akan menambahkan bahwa, ayat tentang makan daging dan minum darah Yesus, yang disebut sebagai ayat khotbah pasca, itu bukan ajaran Yesus, melainkan 100% ayat tersebut dibuat oleh gereja untuk mendukung kematian Yesus. Tapi, kami tidak membicarakan soal ini, karena sudah kami bahas di postingan Rosalba versus pendeta Esra Sorung, dan kalian bisa klik di atas video ini ya. Artinya, tidak salah ya, jika umat Islam bertanya, apa mungkin ada Tuhan yang mati bunuh diri? Sementara Kristen membantah bahwa, ada ayatnya yang dibacakan oleh pendeta tadi. Jika umat Islam mengatakan sesuai ayatnya, bahwa Tuhanmu itu mati dibunuh, Kristen malah menolak dan berkata, bahwa Yesus disalib untuk menembus dosa, dan menyelamatkan manusia dari kematian yang kekal. Artinya, kembali lagi, jika Yesus itu bunuh diri, akhirnya jadi blunder, muter-muter, di lingkaran tipu daya syaitan, sampai datang kematian, mereka tidak akan pernah hilang rasa keraguan di dalam hati mereka. sesuai ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 157. Maka, jika Kristen itu cerdas, maka dia akan mengenali mana ayat yang asli dan mana ayat yang palsu. Insya Allah, pendeta ini sudah membukakan pintu hidayah. Tinggal memasukinya saja. Jika ada yang tahu siapa nama pendeta ini, silahkan kalian infokan ya di kolom komentar video ini nanti. Allahumma inni as'aluka bi'anni as'hadu annaka anta Allah la ilaha illa anta anta al-ahadu s-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakullahu kufuwa an-ahad dan al-ahadu s-samad selamat menikmati